Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara sebangsa dan setanah air yang berbahagia Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas karunianyalah kita dapat berkumpul di sini Untuk memperingati hari Sumpah Pemuda dalam keadaan sehat dan tanpa halangan sedikitpun Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato Dengan tema, Makna Sumpah Pemuda bagi Milenial Pemuda pernah bersumpah kepada Indonesia Akan bersatu dalam tumpah darah bangsa dan bahasa Walau waktu terus berlari dan zaman niscaya berganti Namun, janji akan selalu menuntut bukti Bahwa pemuda akan selalu menghanturkan bakti Memastikan Sumpah Pemuda tetap relevan hingga kini Jangan hanya diucapkan mentah-mentah Bacalah, resapi, dan rasakan setiap makna dalam kalimat ikrar Sumpah Pemuda Sumpah bukan sekedar sumpah Ada jiwa yang berkorban di dalamnya Bung Karno pernah berkata Kita jangan mewarisi abunya Sumpah Pemuda Tapi kita harus mewarisi apinya Sumpah Pemuda Semangat tim membara Jangan hanya ditampakkan pada saat upacara saja Air mata yang diteteskan Jangan sampai jadi masa lalu perjuangan saja Butir keringat dan tumpah darah pemuda Jangan sampai berhenti di masa terjajah Belanda Telah lama Indonesia merdeka Pejuang yang gugur telah terganti oleh pemuda milenial Air mata, keringat, dan darah perjuangan Telah terganti dengan tawaria anak muda Indonesia Kita telah lahir bukan semata menginjakan kaki di dunia Dan menikmati indahnya Nusantara Tetapi kita diutus untuk meneruskan perjuangan mereka Yang telah usai tugasnya membela negara Namun tidak dengan mengangkat senjata lagi Tetapi dengan mengharumkan nama bangsa Apa balasan kita kepada negara Sebagai generasi muda Apa bukti kita pada pejuang Sumpah Pemuda Apakah dengan mesejahterahkan budaya asing Di dalam negara kita Indonesia Apakah dengan berhapalan bahasa asing Yang sudah mulai merasuki budaya Ataukah dengan menunjukkan pada dunia Bahwa kita telah menggunakan produk-produk mereka Bung Karno pernah berkata Apa kekurangan kita? Kekurangan kita adalah Kurangnya percaya diri sebagai bangsa Sehingga kita menjadi peciplak luar negeri Dan kurang mempercayai satu sama lain Nisha Shiba pernah berkata Jadilah penentu di saat semua jalan terlihat bentuk Mulailah dari diri kita sendiri Cintai negeri dan berbakti pada tanah air yang suci Perlahan tapi pasti Upayakan kemerdekaan yang abadi Kita generasi yang diharapkan bangsa Dan kita pasti bisa Salam perjuangan Selamat hari Sumpah Pemuda Demikian pidato yang saya bawakan Semoga kita selalu menghormati Jasa para pemuda Jasa para pendiri bangsa Dan jasa para pahlawan kita Saya akhiri Kurang dan lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!